Intro Guys, banyak cara untuk membahagiakan orang tersayang Salah satunya adalah mengajaknya liburan atau jalan-jalan Apalagi kalau tempatnya memiliki pemenangan yang bagus Dengan cuaca yang bersahabat Tapi, akan lebih seru lagi kalau ada unsur kejutan atau surprise Kejutan bisa macam-macam bentuknya Yang jelas, tujuannya adalah bikin hubungan jadi lebih dekat Dan terhindar dari rasa bosan Bentuk kejutan bisa apa aja guys Gak cuma cincin seperti ini Cukup ngajak ke tempat makan yang keren juga bisa Apalagi kalau menunya enak-enak Seperti yang ada di Bandung nih Buat penggemar makanan Indonesia Cafe satu ini cocok banget untuk kalian Walaupun tempatnya milenial Tapi sajiannya tetap merayat Misalnya, garang asam Chef Eric udah siapin bahannya nih Cabai merah, lengkuas, cabai rawit merah, iga sapi, bawang merah, bawang putih, sambal halus, kemangi, jahe, jeruk, kentang, batang serai, daun jeruk, asam jawa, dan tomat Wah banyak ya Jangan heran guys Namanya juga masakan Indonesia Pasti kayak bumbu Karena negara kita termasuk salah satu penghasil rempah terbanyak di dunia Kalian tau gak sih Yang menempati urutan pertama tuh negara mana India guys Berdasarkan data dari Food and Agriculture Organization India memproduksi hampir 2 juta rempah pada tahun 2017 Indonesia aja hanya 110 ribuan rempah Lanjut deh ke proses masak Panaskan bumbu merah Tambahkan sedikit air Dan tunggu hingga mendidih Kemudian Tumis bawang merah dan putih di wajan lain Gak lupa cabai merahnya Kalau udah berubah warna dan mengeluarkan aroma Campurkan dengan bumbu merah yang sebelumnya dipanaskan Masukkan tomat, daun bawang Lalu aduk agar semuanya menyatu Terakhir Tambahkan kemangi di atasnya Kalau udah Sajikan di atas mangkok Berikan potongan tomat Cabai Bawang goreng Daun bawang Dan kemangi Berikan perasan jeruk nipis di atasnya Untuk menambah rasa asam segar Ngomong-ngomong soal jeruk Kalian tau gak sih Ada berapa jenis jeruk di dunia Eh Gak usah jauh-jauh deh Di Indonesia aja Kira-kira ada berapa ya Wah Puluhan jumlahnya guys Tapi sebenarnya Hanya ada 3 jenis jeruk asli Yaitu jeruk mandarin Pamelo Dan citron Nah Jeruk-jeruk lain adalah hasil persilangan dari ketiga jenis ini Eh Garang asamnya udah jadi guys Makanan tradisional sejauh tengah ini Siap dihidangkan Eh Tunggu Ternyata Seap Erik masih mau masak satu menu lagi Yang satu ini adalah Nasi bambu Yang dibutuhkan adalah Bumbu kuningnya Terbuat dari bawang merah Bawang putih Cabai Kemangi Daun jeruk Batang serai Dan kunyit Sebagai lauknya Ada ikan dori Dengan tambahan lemon Sagu Telur Daun bawang Kemangi Dan nasi putih Cara masaknya Pertama Panaskan bumbu kuning yang sudah halus Lalu pindahkan ke mangkok Lanjut Campurkan semua bahan ke dalam satu wadah Aduk hingga semua bumbu tercampur rata Nah Kalau warnanya udah begini Kemudian bisa dipindahkan ke atas daun pisang Bulung rapat Lalu bakar dengan bambu sebagai lapisan luarnya Tunggu sampai 30 menit Hingga matang Cara masak dengan bambu ini Bisa membuat makanan lebih harum Dan bumbu lebih menyatu serta menyerap Sambil nunggu Kita olah dulu ikan dorinya Goreng crispy dengan campuran telur Sagu Jeruk nipis Dan lada Kalau udah semua Plating di atas piring Sekarang siap santap deh Enak banget dimakan saat lagi hangat-hangatnya Cocok dengan udara sejuk khas Bandung Semua menu disini Bisa kalian nikmati dengan kisaran harga 50 hingga 100 ribu per orang Jadi kalau bawa pasangan Bisa habis 200 ribuan deh ya Gak apa-apa kan guys Demi membahagakan orang tersayang Apalagi kalau baru jadian guys Budget segitu mah Kecil Nanti kalau udah lama dikit Baru deh Mulai ngirit-ngirit Ha ha hey